Kementerian Keluangan Keman Kew mengklarifikasi pernyataan Wakil Menteri Keluangan Anggito Abimanyu terkait penggunaan mobil membuatan PT Pindad Persero sebagai mobil dinas Menteri Kabinet Marah Putih. Pernyataan yang dimaksud ialah ketika Waman Kew Abimanyu menyampaikan orasi ilmiah dalam kegiatan disnatalis ke-15 Lustrum 3 Sekolah Vokasi Universitas Gajah Mada 2024, Senin 28 Oktober 2024. Itu artinya, pemerintah masih belum dapat memastikan penggunaan mobil buatan PT Pindad sebagai mobil dinas Menteri dan Eselon I Kementerian pada Kabinet Marah Putih. Sebelumnya, Waman Kew Anggito mengatakan, para Menteri dan pejabat Eselon I pada Kabinet Marah Putih akan menggunakan mobil dinas dari PT Pindad. Anggito Bila, hal ini atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin mobil dinas Menteri dan Eselon I menggunakan produk dalam negeri. Terima kasih telah menonton!